Hai barang bikin MP5 epokan wosko guys Halo guys balik lagi di channel ini bersama saya Angger tentunya di video tutorial lambang karya dan di video kali ini kita akan bikin MP5 epokan dan iya mari kita langsung ke videonya let's go Oke seperti biasa yang pertama saya menyiapkan menggambarnya yang dimana disini saya masih menggunakan metodataplak makanya disini saya menggambarnya di kertas ini Kenapa menggambarnya dari kertas karton ya karena saya harus menggambarnya dua kali ya teman-teman jadi sekali aja yang ini cukup lah ya Oke lanjut kemudian seperti biasa disini saya menggunting gambarnya yang dimana nanti kali tempel ke kayunya Oh ya btw bahannya akan dari kayu ya teman-teman dan saya udah punya pirasat ini bikinnya akan sangat sulit ya teman-teman ya setelah digunting hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian disini saya mengambil bahannya kayu yang dimana ini bahannya saya menggabungkan banyak kayu ya teman-teman karena bahannya enggak ada disini saya masih menggunakan bahan apa namanya bahan bekas ya teman-teman Oke disini untuk bagian yang pertama saya akan menggunting bagian saya patasnya ini ya teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini kemudian kita akan gambar ke kayunya dan ternyata teman-teman kayunya kurang saya kira kayunya sudah panjang ternyata kurang tapi gampanglah nanti bisa ditambah teman-teman kemudian sini saya menggambarnya dan hasilnya seperti ini Oke lanjut kemudian sini aku akan bikin bagian sayapnya teman-teman kemudian sini aku menggunting bagian sayapnya seperti ini kemudian disatukan seperti ini dan kemudian digunting lagi bagian atasnya karena nanti akan menjadi dua bagian ya teman-teman seperti ini kemudian digambar ke kayunya disini kita bikin dua bagian ya kurang lebih seperti ini gambarnya Oke teman-teman sebatunya bagian-bagiannya banyak disini ada bagian tengahnya kemudian bagian sayapnya kemudian ini bagian tengahnya lagi kemudian ini bagian sayapnya juga ada dua dan ya maka kita langsung ke proses penggergajian Oke teman-teman ini semua bagian-bagiannya ketika sudah digergaji seperti yang saya kata-kata tadi ini lumayan banyak ya teman-teman dan harus saya bentuk dan Mari kita lanjut ke proses pembentukan ya di sini saya sudah mulai membentuknya yang dimana ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan ditambah lagi bagian-bagiannya yang sangat banyak jadi ya waktunya akan lebih lama dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah request untuk bikin senjata MP5 Evo gun ini setelah dibentuk aku menghaluskan permukaannya dan untuk pertama kalinya disini aku menggunakan mesin ya teman-teman untuk menghaluskannya biasanya hanya menggunakan haplas saja tapi entah kenapa ketika saya bikin yang ini pengen menggunakan mesin Oke teman-teman hasilnya seperti ini ketika sudah diperhalus ini juga bagian yang sayap-sayapnya juga Oke selanjutnya disini saya akan menggambar ke kayunya yaitu dengan cara menggunting gambarnya menjadi kecil seperti ini kemudian di gambar menggunakan spidol seperti ini ya kurang lebih hasilnya seperti ini kemudian untuk gambar yang lainnya juga sama dipotong-potong kecil kemudian digambar dan hasilnya ketika semua sudah digambar seperti ini dan sorry saya skip karena ya kalian tahu lah ya bisa bayangnya ini tuh lumayan rumit dan susah oke dan kemudian selanjutnya disini saya akan mengelam untuk bagian dua yang ini ya teman-teman disini saya mengelamnya di bagian tengah menggunakan lem kayu seperti ini dan setelah kering saya mulai membentuknya lagi hanya untuk bagian tengahnya ini ya teman-teman sekaligus digambar lagi dan hasilnya seperti ini tadi aku hanya membentuk bagian tengah ini ya teman-teman serta digambar lagi dan selanjutnya mari kita ukir ya kemudian kita ukir sampai selesai ya teman-teman disini aku menggunakan kayu yang nggak begitu keras ya teman-teman jadi disini aku nggak begitu kesulitan dalam pengukirannya tidak seperti dulu ketika aku bikin scale Megalolone yang dimana bahannya sangat keras dan aku kesulitan disitu teman-teman dan terakhir kita amplas sampai halus oke teman-teman dan hasilnya seperti ini ketika sudah di amplas dari ujung depan sampai ujung belakangnya kurang lebih seperti ini kemudian untuk bagian sayap-sayapnya juga sudah diukir sama di amplas juga ya teman-teman kemudian kita satukan semuanya disini aku akan mengelamnya menggunakan super glue agar cepat kering ya dan hasilnya seperti ini ketika semuanya sudah disatukan ya teman-teman oke lanjut disini saya mulai untuk mewarnainya yang dimana disini aku nggak menggunakan warna dasar jadi aku langsung saja yang pertama saya menggunakan warna emas seperti ini setelah warna emasnya kering disini aku akan lanjut dengan menggunakan warna putih yang dimana warna putihnya saya sudah mencampurkan dengan sedikit warna hitam jadi warna putihnya itu nggak begitu terang banget ya teman-teman dan yang terakhir saya menggunakan cat warna hitam karena ketika saya melihat skinnya ternyata saya melihat warnanya dominan antara warna emas putih sama hitam maaf ya kalau saya salah teman-teman selamat menikmati setelah kering hasilnya seperti ini bagian samping seperti ini bagian atas samping satunya lagi dan juga di bagian bawahnya di bagian depannya seperti ini lanjut ke bagian magazine pegangan sama sayapnya terima kasih kepada kalian yang sudah request untuk bikin skin ini dan ya hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati